...sasus viralisasi terkait dengan pornografi. Kedengeran nggak? Nggak. Bangi ya? Baik, selamat pagi dengan kalian. Pagi hari ini kami dari Pores Belumkung masalahan crash release terkait dengan jugaan tindak pidana viralisasi terkait dengan pornografi di mana dasar LP-nya dengan nomor 173 Promoi 6-2022 dengan korban berinisial KDP. Lalu pelapornya adalah ayah anda tersendiri dari KDP ini bernama Iwayantuan Dana. Lalu pelaku ada inisial MSW, KCG, AEA, dan GK. Kronolis kejadian di mana MSW dengan menggunakan HP pribadinya melakukan panggilan video call melalui salah satu aplikasi dengan korban KDP. pada saat hendak mandi, MSW sepakat untuk mandi bareng di video call yang pada akhirnya kedua dalam keadaan tidak berpusana. Dan pada saat KDP dan pada saat KDP mulai posisi mandi, tanpa pengetahuan korban, MSW melakukan perekaman yang melalui HP milik pribadinya. Dengan murasi video kurang lebih 3 menit, 3 menit setengah. Lalu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 pacar MSW ya ini berinisial KJG di mana masih berteman dengan korban yaitu KDP melihat-lihat isi galeri dari HP milik MSW dan didapati video berusur pornografi tersebut. Kemudian tanpa seizin MSW dan KJG menyirimkan video tersebut dari HP milik MSW yang sedang dalam kuasa KJG ke HP milik KJG jadi ditransfer ke HP milik pribadinya dengan maksud memberitahukan orang tua KDP terkait perilaku anaknya. Lalu di hari yang sama, pelaku KJG bertemu dengan temannya berinisial AEA dan bercerita mengenai video tersebut. Lalu MSW selanjutnya selanjutnya KJG juga mengirimkan video tersebut melalui aplikasi handphone ke HP milik AEA dengan maksud menitipkan video tersebut. Pada pukul 22.00 Wita di hari yang sama AEA berkomunikasi dengan pacarnya berinisial GK dan menceritakan bahwa AEA mendapatkan video kiriman berusur pornografi tersebut. Karena penasaran GK meminta pelaku AEA untuk menyeringkan video tersebut dan meminta permintaannya di sini ke AEA sehingga video tersebut ke HP milik GK. besok harinya oleh GK video tersebut disebar ke grup WhatsApp teman-teman di lingkungan tempat tinggalnya sehingga sebulan kemudian video tersebut tersebar ke masyarakat kita ke kompeten barang buktinya ada buah satu HP merek Xiaomi lalu satu buah HP merek Oppo lalu ada satu buah merek iPhone dan satu buah merek handphone XMAC dan percakapan yang ada di HP tersebut pasal yang dikenakan oleh pelaku adalah pasal 4 ayat 1 judul pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 27 ayat 1 judul pasal 45 ayat 1 tahun-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang IPA sanksi pidananya masih-masing di atas 5 tahun mungkin demikian prologisikan kejadian terkait dengan viralisasi yang terkait dengan pornografi kemana ada pelaku yang di bawah umur ada yang mana satu orang yang inisialnya KJG itu pacar dari perban 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 masyarakat masyarakat wal-mur sudah bisa menyebarnya ini adalah karena HP tersebut pernah dilihat oleh teman sehingga tersebar kemana-mana untuk kondisi untuk kondisi korban sendiri bagaimana mungkin ada dampenan psikologi ada kalau itu kita ada pendampingan dari polres runtuh terkait dengan menyemangati mental dari korban tersebut 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 selamat menikmati selamat menikmati